Di sana kan juga kita tahu ya, pembangunan surah struktur itu kan juga mahal ya, biaya arkut dan segala macam. Tambah korupsi, sudah bisa membayangkannya, sudah lah, kan mahal terus dikorupsi. Jangan-jangan memang yang nempel itu semangat apa ya, permukaannya itu yang mulus, bawah itu pasir itu masih. Rp450 juta itu dikembalikan Badan Keuangan Daerah, karena di dalam LHPBPK itu dijelaskan kalau Badan Keuangan Daerah juga meminta dana ke orang dinas PUPR katanya untuk pengurusan anggaran. Kalau ini dibiarkan akan terjadi korupsi-korupsi berulang-ulang. Akhirnya nama Mentawai itu dikenal dengan sebagai koruptor. Di makam apa ya, ke Mentawai? Oh banyak koruptor. Atau bisa dibalik, kalau mau korupsi ke Mentawai aja. Ah bisa jadi bang. Sampai begitu kan. Saya peringatkan bahwa jangan sekali-sekali berani makan uang rakyat Mentawai. Kembali lagi dalam BCL, Bang Charles Law. Bicara semua, selamat sehat. Salam hukuman terbaru. Kita habis-habisnya bicara tentang korupsi, terutama yang terjadi di Sumatera. Untuk itu, BCL kembali akan mengupas salah satu temun terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan jenisnya ini terjadi di salah satu kabupaten yang sampai hari ini memang masih masuk salah satu daerah tertinggal di Sumatera Marat. Ada apa sebenarnya dengan kabupaten tersebut? Dan saya pikir penting untuk kita ulas, supaya kita punya kepedulian. Dan publik juga mengetahui bahwa di tengah kondisi seperti sekarang masyarakat kesulitan, ada, masih ada ya yang tega berbuat dosa. Terutama melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Sudah hadir bersama saya, Surya Surya apa namanya? Surya Pernama. Surya Pernama, lupa saya. Kita panggil biasa Cua. Dia adalah Direktur Yayasan Citra... Legal Officer Yayasan. Oke, soalnya. Direktur siapa? Direktur Maripai. Oh, Maripai. Mesti Maripai ya? Iya, Pak. Direktur law firm ya. Oh, iya. Legal Officer-nya Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Ya, CMM sendiri merupakan sebuah NGO yang sudah lama berkiprah di Mentawai, melakukan advokasi, menamping masyarakat, termasuk mengawal program-program pembangunan di sana. Nah, kemarin kawan-kawan koalisi masyarakat sumbar ya, kalau nggak salah ya, itu ya kita tidak meng-coupling itu hanya Mentawai, itu membuat rilis yang kemudian mendesak aparat penegak hukum dan aparat pemerintah terkait untuk menindaklanjuti dugaan korupsi temuan BPK senilai 5,6 miliar, nggak salah ya? 5,2 miliar. 5,2? 29 miliar. 29 miliar. Oh iya, kita nggak boleh marah angka itu ya. Iya. Sehat juga ya? Sehat. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Lagi ya, nih. Nah, rencananya kita akan ada hadirkan dua narasumber, tapi karena keterbatasan studio dengan jaga jarak, kita akan pergilirkan. Nanti akan hadir salah satu perwakilan teman-teman mahasiswa dari Mentawai yang kemudian kemarin juga aktif lakukan apokasi. Bisa cerita sedikit, ini kok tiga-tiganya ya? Angkanya itu bagi saya cukup besar. 5,29. Kemarin ada korupsi yang 12,6 miliar, yang awal yang 4,9. Kemudian terungkap lagi di pengadaan penanggulangan COVID. Lalu sekarang ada lagi korupsi di Mentawai. Ini kodong kabarnya itu korupsi terkait infrastruktur ya? Iya. Silahkan, Cua. Baik, terima kasih. Boleh dibuka, Mas Kedua. Buka aja, Bang. Oke, siap. Baik, terima kasih, Bang Charles. Kalau kita lihat ya, total anggaran untuk yang dikorupsi itu, total anggaran dari dugaan tindak pendana korupsi yang dilakukan di Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan, ini ya totalnya 10 miliar 70 juta. Programnya? Iya, total programnya. Itu untuk dua proyek. Proyek pertama itu proyek jalan dan nyebatan, perbaikan jalan dan nyebatan. Dan yang kedua itu proyek pembangunan jalan desa strategis tahun anggaran 2020. Jadi dari 10 miliar 70 juta itu. Nilai proyek? Iya, nilai proyek itu. Temuan BPK? Diduga efektif oleh BPK, itu 5,29 miliar. Separuh ya? Separuh ya, 50 persen. Jadi kalau seandainya anggaran semennya itu 10 sak, jadi 5 sak lagi. 5 sak yang untuk pembangunan. Yang 5 sak lagi, arturannya 50 kilo jadi 25 kilo. Iya. Itu temuan BPK, Bang. Itu di satu proyek atau banyak proyek? Itu di dua proyek saja. Dua proyek? Iya. Jadi dua proyek itu ada 11 kali pencairan dana. Nah, dari 11 kali tahapan pencairan dana itu, nah itulah yang dimainkan. Diduga di... Siapa pelakunya dalam temuan BPK itu? Dalam temuan itu, kuasa pengguna anggaran. KPA-nya. KPA-nya. Jadi di dinas apa? Di dinas PUPR, KUPR. PUPR, pekerjaan umum dan perumah rakyat. Kuasa pengguna anggarannya, terus pejabat pelaksana kegiatannya, terus pejabat pelaksana teknis kegiatan. Itu yang diduga melakukan. Nah, concern YCM sendiri apa sih? Kenapa kok tiba-tiba menyuarakan ini gitu loh? Kok tiba-tiba ya? Mau menyuarakan ini? Ya, kita tahu tadi juga Bang Ceres sudah bilang. Mentawai itu jadi satu-satunya sekarang di sumber-satunya. Kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat. Jadi kami melihat kalau sudah masuk daerah tertinggal, dananya dikorupsi lagi. Kapan? Tiga ya. Kapan mau keluar dari ini kan? Dari kapan ekonominya akan berkembang? Kapan? Apalagi ini infrastruktur ya? Apalagi ini infrastruktur. Sangat penting bagi mentahwa infrastruktur. Karena itu infrastruktur akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan untuk ekonomi. Misalnya biaya perjalanan pengantaran hasil bumi misalnya. Selama ini kan masyarakat mengandalkan laut ya? Iya. Transportasi. Nah, sekarang kan ada proyek untuk yang di darat. Dan itu kan dari segi kemudahan kan lebih mudah. Nah, karena kalau laut itu setahun kita kan mentahwa itu kan risiko transportasi laut kan berjalanan itu kan. Hadapan dengan omba, cuaca dan segala macam ya. Kira-kira selama ECM menampingi seberapa penting sih program-program infrastruktur itu di mentahwa? Sehingga begitu dikorupsi kayaknya keterlaluan lah. Betul. Ya, sangat penting menurut kami. Gini, Mancara, kalau mentahwa itu sebenarnya bukan mengandalkan laut. Karena kebiasaan masyarakat mentahwa itu dia tinggal di hutan. Oh, bukan di laut. Bukan di laut. Bukan layan. Bukan, bukan. Ya, betul-betul. Jadi, karena ketiadaan tidak banyak dulu infrastruktur jalan mereka mengandalkan infrastruktur sungai untuk beraktifitas, untuk mengangkut hasil bumi dan lain-lain. Nah, sekarang ada program misalnya ada program transmentawai misalnya kan. Program yang sampai hari ini juga tergantung-gantung. Belum selesai-selesai juga kan. Nah, sebenarnya penting jadinya infrastruktur ini bagi masyarakat mentahwa yang memang hidupnya banyak di hutan, Bang. Jadi, karena dulu dinas keutanan kan menetapkan banyak wilayah Lindo. Mentahwa itu jadi kawasan hutan, Bang. Nah, karena itu mereka akhirnya terpinggir. Kalau kita bicara sejarah mereka itu mereka tinggalnya di hutan. Oh, oke. Darat. Orang darat. Iya, orang darat. Nah, saya pernah keberapa kali kementawai dan secara infrastruktur jelas-jelas jauh tertinggal. Lalu, apa sih yang kemudian reaksi masyarakat di sana lah ketika melihat ya, tapi teman-teman masyarakat kita tanya lah. Kok KK3-nya melakukan ini? Ini kejadiannya di proyek yang di mana sih? Di pulau apa? Oh, di semua proyek. Yang dua proyek ini? Iya, di semua pulau. Oh, dia tersebar. Tersebar. Jadi, pelaksanaan lapangannya itu ada pelaksanaan lapangan Pulau Seberut, pelaksanaan lapangan Pulau Sipora, pelaksanaan lapangan Pulau Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Di sana kan juga kita tahu ya, pembangunan infrastruktur itu kan juga mahal. Harus biaya angkut dan segala macam. Pertama korupsi, sudah bisa membayangannya. Sudahlah harganya mahal, terus di korupsi. Jangan-jangan memang yang nempel itu semua mungkin apa ya. Permukaannya itu yang mulus. Bawah itu pasir semua sih. Gimana tuh? Kalau, kawan kan pergi ke lapangan, lihat. Iya. Ngecek? Kalau ngecek per proyek, enggak bang. Oke. Kita memang analisisnya dari hasil temuan PPK. Dokumen itu ya? Dokumen hasil temuan PPK. Sekitar itu kan jadi temuan apa? Kalau saya jalan-jalan ke Mentawai, untuk program-program di SCM sering uang. Oke. Memang Mentawai itu tanahnya, apa, tanah alufial muda, kalau orang-orang geografi bilang, jadi enggak bisa dipakai aspal misalnya. Memang biaya untuk pembangunan infrastruktur di Mentawai itu, seperti jalan itu memang besar, besar-besar biayanya. Nah, apalagi sekarang dikorupsi kan. Oke. Kualitasnya mungkin jadi turun karena dikorupsi. Dan, seingat saya ya, kasus korupsi yang menjerat pejabat di Mentawai itu kan, beberapa tahun kebelakang kan juga pernah terjadi ya. Iya. Nah, kita juga, tapi, alhamdulillah lah, sebagian kan bupati juga pernah, dulu ya, pernah terjerat juga, dan diponis, masuk penjara ya. Nah, sekarang, perkembangannya sekarang, apa sih pas ketemuan itu, apa yang sudah dilakukan oleh, apakah kepala daerah, termasuk juga, IPRI di sana? Kalau, kalau informasi yang saya dapatkan, memang caranya, sebenarnya, KPA, PPTK, dan PPK-nya sendiri itu, sebenarnya memang sudah di non-aktifkan. Oke, nah, ini menarik nih, sudah ada tindakan yang cukup, apa ya, cukup bagus lah ya, responsif dari, bupati non-aktif. Sudah di non-aktifkan. Nah, sudah dikembalikan juga, dana sebesar 690 miliar. Oke. Eh, 690 juta, sudah dikembalikan. Dari 5,2 miliar. Dari 5,2 miliar. Merti ada 4,6 lagi. 4,5 juta itu dikembalikan, badan keuangan daerah. Karena, di dalam LHP-BPK itu, dijelaskan kalau, badan keuangan daerah juga, meminta dana ke, orang dinas PUPR, katanya untuk, pengurusan anggaran. Total dana yang diminta itu 400 juta, yang dikembalikan 450 juta. Oh, gitu. Terus-terus? 150 juta dikembalikan, oleh kepala dinas. Total semuanya berapa? 690 juta yang dikembalikan. Oke. Berarti masih ada 4,6 miliar lagi. Ya, 4,6 miliar lagi yang tidak jelas. Terhadap empat ini, apa sih, kira-kira respon sekarang dari DPRD, ataupun dari, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan? Karena, kalau gak ada respon seperti itu, ya teman BPK ini bisa menguap begitu saja. Kalau sampai hari ini, belum ada tindakan lanjut sepertinya, Bang. Dari DPRD sendiri, Bupati tindakan lanjutnya, seperti itu kan. Dari DPRD sendiri, kami belum lihat ada tindakan. Makanya pernyataan sikap kemarin, yang salah satunya mendesak. Legislatif dan eksekutif mentawai juga. Penegak hukum juga ya? Misalnya seperti COVID, bikin pansus misalnya kan. Jadi nanti dari... Tidak usahlah pansus, apalah, penegak hukum minimal ya. Iya, karena Bupati punya, kuasa anggaran itu kan sebenarnya di Bupati, lalu di alurkan ke OPD. Jadi pencobotan tidak cukup. Iya, kenapa tidak Bupati untuk melaporkan kan. Pengembalian uang juga belum cukup. Iya. Apalagi kemudian ya ini, ada dugaan ya. Dan ini temuan resmi BPK. Iya, temuan resmi. Ini sebenarnya untuk di awal, sempurna loh ya. Untuk sebuah dugaan tindak pidana korupsi ya. Ada langkah terakhir? Sebelum kita berpindah ke teman-teman mahasiswa. Iya, kalau dari kami, dari Koalisi Masyarakat Sivil Anti Korupsi Sumbar ya, tentu, jangan sampai kasus ini, apa, tidak, harus ditangani oleh aparat penegak hukum untuk diproses hukum. Karena dari analisis kami memang, itu termasuk salah satu dugaan tindak pidana korupsi. Karena sudah melakukan penyalahgunaan WNN, sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dan, dan, ada kerugian keuangan negara, dan itu harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. apakah ada proses pengalian keuangan negara, sedangkan sebenarnya korupsi tidak menghapus. Makanya kami mendorong untuk proses ini harus diproses oleh aparat penegak hukum. Baik, terima kasih Jua. Selamat berjuang, sama-sama kita kawal kasus dugaan korupsi mentawa ini. Dan saya pikir itu salah satu tugasnya BCL ya, media ini untuk ya membuka ke publik, ya di korupsi itu ternyata terjadi di sekitar kita, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kabupaten, dan sama-sama kita kawal. Kita lanjut ke teman-teman mahasiswa setelah ini. BCLers semua, kita kembali dengan Eko Zeboah. Iya, betul. Zeboah. Eko Zeboah. Iya. Eko adalah mahasiswa yang berasal dari Mentawai. Betul sekali. Tergabung dalam koalisi masyarakat Sumatera Barat yang mengawal dugaan korupsi di Mentawai. hasil temuan BPK yang tadi sudah kita bahas bersama Bung Cuah. Eko, kuliah di Padang? Betul Bang. Kalau anunya tinggal di? Tinggal di Padang juga. Kampung-kampung? Kampung di Sikakap. Oh, Sikakap ya. Oke. Apa nama lembaganya Pak? Forum Masiswa Mentawai Sumatera Barat Bang. Forum Masiswa Mentawai Sumatera Barat saya yakin ini cukup dikenal ya, karena pokoknya kalau sudah isu Mentawai, teman-teman ini pasti muncul. Nah, kemarin kan kawan-kawan kan ikut mengawal ya. Ya, betul. Kongres agar kasus korupsi infrastruktur ya. Angkanya itu 5,2M. Ya. Itu diungkap. Nah, seperti apa nih perspektifnya teman-teman mahasiswa? Ya, dari perspektif mahasiswa ini sangat menjadi perbincangan publik di antara masyarakat mahasiswa. Apalagi dengan angka yang begitu besar sampai 5,2M. Dari nilai proyek 10M. Ya, ini sangat fantastis. Dan ini sesuatu hal yang baru dan bahkan ini mengejutkan kami. Bahkan sebelum-sebelum kasus ini banyak juga terjadi korupsi-korupsi juga di Mentawai. Tapi jumlahnya belum sampai miliaran. Dan ini sangat fantastis. Terjadi di tahun 2020? 2021 ini. 2021 ya? Ya. 2020? 2020 ya, betul. Dan itu dalam kondisi kita... Pandemi. Pandemi. Proyek infrastruktur. Ya, pemiliharaan jalan. Pemilihan jalan. Dan itu diselewengkan, ada indikasi. Penyelewengan anggaran. Dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai generasi muda Mentawai? Ya. Ini mantap pertanyaannya ini. Apa sih yang Anda harapkan dari, ya ini malu desakan itu. Yang kita harapkan adalah ini dihukum seberat-beratnya. Dan diproses secara hukum yang kasus-kasus korupsi ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan kalau ini dibiarkan, akan terjadi korupsi-korupsi berulang-ulang. Ya. Akhirnya, nama Mentawai itu dikenal dengan sebagai koruptor. Nah. Dimakam apa ya, ke Mentawai? Oh, banyak koruptor. Atau bisa dibalik. Kalau mau korupsi, ke Mentawai aja. Ah, bisa jadi, Bang. Sampai begitu, Bang. Ya, jangan sampai itu. Karena ya daerahnya jauh. Ya. Pemantauan dari masyarakat juga kurang. Betul, betul. Buktinya itu ya, kemarin-kemarin enggak terungkap. Kita kan enggak mau seperti itu. Betul sekali, Bang. Ya, harapan kita ini jangan sampai terjadi. Apalagi di situasi pandemi ini, Bang. Banyak seharusnya yang mau kita perbaiki. Banyak hal-hal yang harus dibenahi. Nah, justru ini malah diselewengkan. Karena ini, apalagi ini menguntungkan pribadinya sendiri. Ini sangat membuat ini adrenalin mahasiswa ini bangkit. Iya, iya. Harus dong. Dan sampai sekarang ini pun prosesnya belum jelas. Oke. Iya. Padahal itu temuan resmi Badan Pemerintah Keuangan. Betul, betul sekali, Bang. Ini sudah ditemuan dari, itu pun laporan hasil LHPBPK. Iya. Kenapa tidak ada progres, ya kan? Kemudian, masyarakat, baik itu, apalagi ini masyarakat mentawai ini, Bang, ya, khususnya. Yang misalnya jauh dari jangkauan internet. Media. Yang tidak bisa baca dari media online. Masyarakat harus tahu bahwa sampai sejauh mana proses hukum indikasi korupsi ini. Sampai ke pelosok, bahkan kita harus bangun framing ini bahwa dugaan kasus korupsi ini sudah sampai di sini. Itu tugas kami, mahasiswa. Oke, oke. Nah, ini yang penting. Karena kalau nggak mahasiswa yang berteriak siapa lagi gitu kan? Betul, Bang. Tugas, tugas sejarah, sebagi generasi muda. Ya, berharap ke warga yang ada di mentawai, saya pikir kan, ya, berteriak-teriak di mentawai juga kadang-kadang. Iya, nggak ada apa-apa ya. Udah selamacan ya. Dewan Perwakilan Rakyat ini kan yang menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi secara hukumnya ya, LHP itu diumumkan, tidak, dan sebenarnya nggak... Memang itu dikembalikan ke DPRD. Sampaikan ke DPRD. Nah, untuk digunakan fungsi pengawasan oleh DPRD. Ya, maksud saya ini, Bang, ya, proses hukumnya. Oke. Supaya tahu. Nah, ada agenda mau ke DPRD nggak? Bisa jadi, Bang. Harus dong. Harus kita agendakan, ya, ketemu dengan pihak DPRD dan Bupati juga. Oke. Supaya ini, semua elemen ini bisa kita susupi. Nah, tapi tadi Cua bilang Bupati sebenarnya sudah memiliki tindakan terhadap pejabat yang diduga terlibat itu. Betul. Menonaktifkan. Mana? Nah, itu kan rekomendasi dari BPK, Bang. Apa yang direkomendasikan BPK dilakukan oleh Bupati. Satu hal. Tetapi tidak memberikan efek jera bagi saya itu. Oke. Menurut saya itu tidak ada efek jera. Yang uang 5,2 mana? Ya, tidak kembali, kan begitu. Ya. Walaupun itu kembali, tetap proses hukum harus dijalani dong. Arti usut dong. Iya. Ini jangan jadi budaya. Nanti kan lama-lama jadi budaya ini. Coba duduk korupsi, ketahuan balikkan. Kalau begitu saya korupsi aja. Iya, iya. Dimentawai kan gitu. Kalau ketahuan? Ketahuan saya balikkan aja. Balik lagi. Kalau nggak ketahuan ya mana-mana aja. Iya, iya. Apara kali kayak gini. Nah ini yang memang secara hukum dikatakan. Pengembalian keurangan keuangan negara itu tidak menghentikan proses hukum. Pidanahnya kan begitu. Iya, betul sekali, Bang. Dan saya pikir memang sejarah berulang ya. Kita kalau kebelakang kan beberapa tahun yang lalu kan juga ada beberapa kasus-kasus korupsi juga. Betul, betul sekali, Bang. Di tengah kondisi mentawai yang dalam tanda petik ya. Masih masuk era tertinggal. Ini kok tega-teganya ada pejabat seperti itu gitu. Iya. Kira-kira sebagai perukila masyarakat. Orang mentawai saja yang nggak orang mentawai ini ya miris dan kesal lah. Marah lah gitu ya kok tega-teganya ya. Bukannya malah membangun mentawai. Malah mencari kekayaan dengan cara-cara tidak benar disana. Seperti itu. Ini pejabat yang saya pikir ya perlu disangsi berat ya. Gimana orang-orang? Iya. Kalau misalnya saya bapak peran nih Bang saya sakit hati dengan ini. Iya. Apalagi angka yang fantastis. Kemudian di tengah-tengah kondisi kita yang terpuruk. Apalagi pandemi. Ini pandemi Bang. Pandemi kemudian mahasiswa juga secara ekonomi pun kesulitan. Banyak yang nggak. Dan tega-teganya begitu. Kalau dikasih ke beasiswa-beasiswa itu Bang. Itu saya bayangkan. Kalau seandainya ini 5,2 miliar ini diberikan kepada mahasiswa berprestasi. Itu ada efek. Berefek itu Bang. Betul. Berefek. Tapi kalau ini di korupsi, diselewengkan. Tidak ada efek. Hanya pribadi saja. Hanya oknum-oknum tertentu yang menikmati hal itu. Dan ini harus diberantas. Bila perlu ini sampai ke semua elemen yang melakukan indikasi korupsi ini harus diberantas. Tidak ada budaya mentawai yang korupsi. Sepakat. Sesulit apa kawan-kawan mahasiswa mentawai? Mengawal ini. Kita solid Bang. Oke. Kalau mendengar solidaritas kita harus solid. Ini mas kita berbicara masalah mentawai. Orang mentawai terkenal dengan satu sakit, sakit semua. Oke. Begitu. Budaya gotong royong mentawai itu sangat tinggi Bang. Luar biasa. Mungkin selama ini mungkin tidak terlihat. Tetapi ketika kita bilang jalan, itu akan jalan. Oke. Ini kalau dengar Eko ngomong nih, optimis saya. Dulu saya pernah mengundang Bang Korta ke sini untuk diskusi. Tapi tidak tema ini sih. Ya. Kalau ada mahasiswa mentawai yang seperti Eko, ya 5-10 orang aja lah. Ini udah satu nih kan. Tidak akan sulit itu. Kita bisa gerilya ya ke Kejaksaan, bahkan ke Apolda, bahkan ke KPK. Betul Bang. Ini angkanya melewati batas. KPK itu 1 miliar. Ya betul. Ini udah melewati ambang batas. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan lah Bang. Mudah-mudahan harapan terbesar kita ini bisa terusut tuntas. Dan ada efek jerah. Ini salah satu langkah efek jerah bagi omong-omongong yang memulai-mulai. Betul. Ini efek jerah. Semoga tidak ada. Harapan kita bersama ini bagaimana membangun mentawai. Nah, satu hal lagi yang itu ya. Bagaimana membangun mentawai. Saya sukanya begini. Begitu kawan-kawan masih sudah berteriak. Itu sosial bagi saya ya. Sebagai mantan mahasiswa. Itu luar biasa loh kenapa. Karena itu ada efek warning juga. Iya. Peringatan. Bahwa siapapun yang menyimpang ya. Anda keberhadapan dengan kawan-kawan mahasiswa. Meskipun ya sebagian orang mengatakannya mahasiswa sekarang bla bla bla. Iya, iya, betul. Saya tidak peduli itu. Mau 10 orang, mau 1 orang. Tetap ada yang berani menyuarakan itu ya. Betul sekali Bang. Kira-kira gimana menurut? Ya, situasi pandemi ini memang kita disuruh dan diharuskan untuk karantina lokal dan karantina mandiri ya. Apalagi bahkan kita menuju mentawai pun harus ada mengikuti protokol, swab, harus mengikuti prosedur yang sudah diberikan ini untuk menjaga kita juga. Meskipun dalam situasi pandemi ini masih sudah tidak bisa diam Bang. Bukan berarti pandemi ini. Visi kita boleh dikarantina. Iya, tapi pikiran kita tidak bisa. Suara kita kan tidak bisa ditetap dengan instrumen yang ada, salah satunya ada di sini ya. Iya. Mudah-mudahan viewersnya banyak ini dan orang mentahwi juga. Jadi, saya rekom lah ke kawan-kawan. Nanti abis ini mungkin bisa kawal ke DPRD. Ya, selain audiensi sama... Kapol dan Kajati. Ya, saya pikir DPRD baru dilakukan audiensi juga. Karena ini penting ya, karena fungsi pengawasan itu DPRD Anda setelah terima laporan BPK kok didiamin aja gitu. Iya, iya betul sekali Bang. Jangan sampai masyarakat menduga hal-hal yang lain gitu. Iya, iya. Gimana gitu? Betul Bang. Itu harus kita eksekusi juga itu. Oke, oke. Poin penting juga. Statement terakhir sebelum kita tutup. Sebagai generasi muda mentahwi. Saya peringatkan bahwa jangan sekali-sekali berani makan uang rakyat mentahwi. Luar biasa. Terima kasih. Itu peringatan tegas. Dan baru kali ini orang hadir di BCL pakai nunjuk-nunjuk ke kameranya. Itu tidak sesuatu yang gimmick ya. Itu spontanitas dia saya hargai. Gak apa-apa, biar aja. Dan bagi saya penting itu. Kehadiran Eko di sini dan kawan-kawan mentahwi lainnya. Kita semangat berjuang sama-sama kolaborasi. Kita saling bantu. Karena memang bicara konteks Indonesia, Sumatera Barat, dan terus-susmentawai. Ya hari-hari ini kita memang dihadapkan pada isu-isu korupsi. Apalagi kemudian ada pandemi. Jadi kita ingin mewarnai ya. Jangan sibuk di pandemi aja. Pandemi-pandemi yang korupsi jalan terus. Tapi ini gunanya kita menghadirkan kawan-kawan untuk bicara di BCL. Demikian dari saya. Sampai ketemu lagi, Bicara semua. Salam. Sehat selalu. Thank you. Thank you, Bang. Thank you. 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 Terima kasih telah menonton